Intro Selamat pagi Mbak Novi Selamat pagi Mas Angga Seperti biasanya lah Kita sudah baru jemankan harus baca buku Mungkin ada cerita apa yang dibaca kemarin sama Mbak Novi Tentang apa dan siapa yang penulisnya Jadi untuk hari ini Nama bukunya Sayangi Dirimu Berhentilah Menyenangkan Semua Orang Dari Sabrina Arah Tapi disini saya akan mengambil salah satu bab Yaitu fokus pada penderitaan sendiri Membuat kita merasa paling menderita Menurut Mas Angga dari judul yang saya ambil itu gimana? Kalau menurut saya sih Penderitaan seandainya kalau kita alami sendiri Kita rasakan sendiri Mungkin iya sih benar sih Menderita lah Menderita Terus kenapa kalau kita punya Penderitaan kita rasain Sekarang kita kan juga Punya banyak teman Kita saling curah Saling curah Saling bicara Saling cerita apalah Biar plong gitu loh Akhirnya biar gak terkena kayak Mental health Mental health Oke Gini Mas mungkin dari Bab yang saya ambil ini Itu intinya adalah Kita jangan terlalu fokus pada Penderitaan yang kita punya ya Jadi Kadang kan kita merasa Kita menjadi orang paling menderita Sedunia kita punya masalah Kita punya problem yang gak bisa kita selesaikan Tapi kita selalu memandang ke atas Kayak Dua kok Aku kok punya masalah kayak gini ya Sedangkan orang lain itu hidupnya enak-enak aja Padahal saya yang berusaha Tapi kok saya yang menderita Saya yang selalu dapat masalah Orang-orang di luar sana yang punya segalanya Kok gak pernah dapat masalah Padahal kan Orang sukses itu gak mungkin sukses Kalau dia tidak melewati rintangan Gak ada orang yang sukses Instant Kayak gitu sih Jadi dari Bab yang saya baca ini Itu Mulailah berfokus pada orang-orang di bawah kita Biar kita itu bisa merasakan lebih bersyukur lagi Jadi kita bisa bersyukur dengan melihat orang-orang di bawah kita Kita jangan selalu Boleh kita melihat ke atas Boleh kita melihat ke atas Tapi itu untuk sisi positif Kita harus Bisa seperti mereka Bagaimana caranya Bukan melihat Penderitaan kita sendiri Sehingga kita kurang bersyukur Karena akhirnya ya Padahal masih banyak orang di bawah Di bawah kita yang menderita Punya penderitaan yang lebih Lebih lagi lah intinya ya Jadi kayak Bukan kita orang paling menderita di dunia Kayak gitu sih mas Bener sih Yang tadi sama Mbak Novi Yang diungkapkan Tadi bener Kita jangan merasa Lebih hebat Kalau di bawah kita itu Masih ada yang masih kurang Banyak yang masih kurang Kita gak boleh Kayak Enak-anak aku ribet Daripada hari ini Gak boleh kan gitu Itu kan namanya juga Sombong Sombong Nah kalau Mbak Novi punya perpikiran Seperti kayak Tadi itu sih Yang Mbak Baca tadi Bagus Bagus sekali Soalnya gitu tadi Gak boleh kita Berada di posisi atas Sedangkan kita Lupa di posisi bawah Kita masih ada yang lebih Membutuhkan Terkadang kita Kalau di jalan gitu ya Lihat Lihat anak-anak Anak ngamen Anak apa Sebenarnya kan Kita kasihan Tapi terkadang kita itu Harus punya pikiran juga Terkadang Anak itu Males bekerja Apa Gimana Ya tau Anak itu Gak mengembangkan dirinya Punya Sesuatu yang Terhadap dirinya Tapi tidak ditonjolkan Memilih Yang gampang lah Cari uang dengan Cara gini Nah terus sampai kapan Kalau dia seperti gini Bisa mencapai kata Sukses tadi Untuk bab Kali ini Mungkin itu dulu Mas Angga Terima kasih Mak Novi Semoga pagi ini Hari yang sangat menyenangkan Loh Bapak Novi Iya Semoga untuk mas Angga juga Amin Amin Sampai disini Pemberdayaan buku Kita hari ini Terima kasih Kepada Mbak Novi Yang sudah Membeda buku Kita bertemu hari Jumat Lagi Dengan host Yang sangat menarik Bapak Ibnu Diajar masa Sampai Wacaranya Aga Novi Selamat pagi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video